Halo, back again with me, Gaby Srikandi. Kali ini kita kembali lagi di cerita horror K-pop ya. K-pop horror story, ini part ke-10. Ya ampun, udah nyampe part 10, gak berasa banget guys. Makin banyak ceritanya ya, makin seru juga mudah-mudahan. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjut ke cerita, aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tau kalau misalnya aku upload video. Sebelumnya mau kasih banyak banget yang udah share ceritanya, baik di kolom komentar ataupun juga yang DM ke Instagram. Oke, kali ini aku akan ceritain nih. Jadi, dia bilang, jadi sekitar tahun 2019, jam 7 malam gitu, aku sama dua temen aku kan lagi nonton performance group K-pop gitu di Youtube. Nah, karena aku bosen, jadi aku ajak temenku keluar rumah, terus duduk-duduk di teras tetangga. Karena terasnya lebih luas, jadi kan enak gitu nonton bareng di teras tetangga. Tentu tetangganya baik hati dan tidak sombong ya. Gak lama kita nonton temen aku tuh iseng celingak-celinguk gitu. Jadi, pas dia nonton tuh temennya iseng celingak-celinguk, celingak-celinguk gitu. Nah, gak lama dia bilang ke aku, lah, itu kamu liat gak yang di pohon pisang itu? Dia bilang gitu kan. Lihat apa nih? Terus aku bilang, yang mana, yang mana? Orang banyak gitu. Terus dia bilang, itu loh pohon pisang yang kecil dua itu gitu. Terus aku bilang, oh yang itu, kenapa? Terus dia bilang, itu coba liat lagi deh yang jelas. Ada yang pake baju putih berdiri disana. Oke, terus aku kaget dong, karena aku baru sadar. Dan aku bilang, iya, Allahu Akbar, mana malam-malam gini, cuma bertiga. Jadi, ciri-cirinya tuh, setannya itu, kata dia, itu tuh Mbak Kunti. Gue pikir di pohon pisang tuh, setan yang lain ya, si Mr. Ochi itu. Ternyata Mbak Kunti. Entah kenapa, orang yang, entah apa gitu ya, pokoknya dia tuh, pake baju putih, gak ada kakinya, dia bilang. Dan aku juga gak liat kepala sama tangannya. Gak liat kepala sama tangannya, jadi, ya, badannya doang gitu. Dan aku juga gak liat kepala sama tangannya, jadi cuman badannya doang melayang-layang gitu. Cuman agak tinggi, se-lipon yang ada di depan rumah. Wow. Ya, jadi malem-malem nonton K-pop bareng sama temen-temennya gitu, di garas tetangga, pas celing-garas-celinguk, ternyata melihat sesuatu. Kalian pernah juga gak ngakai gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke cerita berikutnya. Dia bilang gini, saat itu aku ke rumah nenek sama keluarga, aku berangkat dari rumahku ke rumah nenek, sekitar jam 3 sore naik mobil. Perjalanannya juga lama, sekitar 6-8 jam perjalanan. Wah, lumayan jauh nih ya kayaknya ya. Nah, di jalan sekitar setelah maghrib, aku lihat, lagi liat-liat funny momentsnya NCT, pas NCT World. Jadi, dia di jalan tuh sambil liat-liat gitu. Aku liat tuh sampai ketawa-tawa sendiri. Gak lama kemudian, ada suara ketawa dari belakang mobil ayahku. Ikutan ketawa kayaknya ya. Aku duduknya tuh di bagian tengah mobilnya. Tapi pas aku liat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Dan saat itu, aku juga liat ada putih-putih di depan pinggiran jalan. Dan ngeliat jelas banget penampakan itu lewat samping mobil ayahku. Aku takut banget. Dan setelah itu, tiba-tiba aku pengen ke kamar mandi, pengen pipis. Akhirnya, cari masjid. Ya, karena lagi di jalan kan, jadi melipir cari masjid. Pas udah sampe masjid, aku sendirian ke kamar mandi. Pas mau keluar, ada orang minta tolong. Aku mikir kok, dari tadi ngalamin hal yang gak enak. Perasaan aku tuh jadi gak enak. Dan pas mau berangkat ke rumah nenek, aku juga udah bener-bener gak enak perasaannya. Aku langsung lari keluar, dan langsung masuk ke mobil. Ini kasian banget sih. Jadi aku gak cerita ke orang tua, takut orang tua gak percaya. Tapi orang tua bilang, kalau ngalamin hal mistis yang aku alamin sendiri itu, tanpa ada yang tahu, aku harus cerita ke ortu, tapi aku gak mau. Jadi kayak, maksudnya, dia tuh gak cerita ke siapa-siapa setelah mengalami hal tersebut. Ada yang ikut ketawa, terus ada yang melayang, gitu ya, dari samping mobil, jadi karena dia takut, orang tuanya tuh gak percaya. Gitu. Sebenernya aku, juga gimana ya, kayak, sejujurnya kasihan ya. Jadi kalau menurut aku, kita tuh lebih baik, kalau misalkan sesuatu yang, gimana, kita harus ngomong, gitu loh. Takutnya kan, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, di dua orang tua tahu. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat, si ini ya, pengirim cerita ini yang, ah udahlah gak usah diceritain. Atau juga mungkin kita pernah tuh ngerasa kayak, oh malas, dia ceritain, ntar orang tua gak percaya. Tapi ya gitu sih, lebih baik, untuk beberapa hal, orang tua tahu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Nana, Ba Nana. Dia bilang gitu. Dia bilang nih, aku juga pernah kah waktu nyuci baju, aku kan nyuci, mungkin saking capeknya, sama tuh cucian baju, aku tuh sampe bengong, ya kasian banget, kayaknya cucian bajunya banyak banget deh. Bengong gitu, disitu aku posisinya sendiri. Terus ada yang manggil-manggil aku, kayak, Siva, itu bener-bener mirip suara mamah aku. Nah, aku kayak sadar gitu kan, terus langsung deh tuh, aku ke ruang tamu, manggil mamah aku, kenapa mah? Terus ternyata gak ada siapa-siapa. Terus aku baru sadar, kalau aku tuh sendirian di rumah. Nah, sampai sekarang aku masih mikir, itu siapa? Kalau aku halo, aku gak mungkin. Sampai aku sadar dari lamunan aku, karena suaranya tuh kenceng banget. Persis sama kayak suara mamah aku. Nih ya, kalau menurut aku nih, mungkin tuh sesuara itu juga, menyelamatkan kamu gak sih? kayak mungkin kalau kamu terus-terusan bengong gitu kan, itu gak baik juga buat kamu gitu, ntar malah nanti kenapa-napa. Tapi nih ya guys, aku mau share sedikit cerita aku nih. Aku punya cerita yang agak-agak mirip. Jadi dulu tuh waktu aku SMP, aku tuh, apa namanya, tinggalnya pernah di asrama gitu. Terus itu tuh, nyuci-nya kan sendiri tuh ya. Nah, yang cuci-nya itu, ini tempat nyuci nih. Nah, ini kamar mandi di belakang aku tuh, ada kamar mandi. Pas aku lagi nyuci tuh, aku ingat banget itu asar, bener-bener abis asar, abis sholat gitu ya. Aku nyuci. Nah, pas aku nyuci tuh, kebetulan emang pas lagi saat itu tuh, lagi ada kayak, apa namanya, disuruh ke masjid semua gitu. Jadi ada masjid di sekolah aku, nah lagi disuruh ke masjid semua gitu kan. Nah, aku itu, agak, apa namanya, bandel gitu. Jadi aku gak mau ke masjid gitu kan. Aku malah di selesai itu, aku nyuci, nyuci baju aku gitu. Terus kayak cepet-cepet gitu kan. Eh, tiba-tiba pas lagi aku nyuci, aku pikir, di belakang, apa, tempat-tempat mandi itu tuh, emang lagi ada temen aku, ada satu temen aku yang lagi mandi. Ada yang manggil aku, kayak, Gabi gitu. Dan suaranya tuh tiga kali gitu. Kayak pertama Gabi, terus aku bilang, apaan sih? Aku bilang gitu kan. Terus tuh gitu, karena aku pikir tuh temen aku. Terus, dia manggil lagi kayak, Gabi gitu. Dan aku tuh di lantai dua ya guys, postnya di lantai dua. Ini ada jendela kebuka gitu. Nah, aku dengerin lagi kan, kok suaranya bukan dari, si kamar mandi, yang ada temen aku ini. Tapi malah dari jendela lantai dua ini. Terus kayak, apaan sih? Aku bilang gitu. Terus dia manggil lagi, terus sekali gitu kayak, Gabi gitu. Terus temen aku keluar kan, keluar kawar mandi. Terus, dia bilang, aku langsung nanya gitu, lo apaan sih? Manggil-manggil mulu, kenapa deh? Terus dia bener-bener mukanya yang bingung gitu kayak, apaan sih? Kata dia gitu. Gue gak manggil, kata dia gitu. Tapi emang, bener-bener mukanya tuh, yang emang, bener-bener gak bohong gitu. Terus, aku juga dengerin tuh, bukan dari arah kamar mandi, tapi dari arah si, jendela itu. Mas aku longok gitu kan, aku sadar, kalau itu tuh lantai dua, jadi gak mungkin ada orang nyantol di situ gitu loh, menggil-manggilin nama aku. Dan aku kayak, oke, I did a wrong thing. Jadi aku emang salah banget, karena harus cuci di jam segitu, yang harusnya, aku ada di masjid. Jadi yaudah, aku menghentikan aktivitas tersebut, dan sampai sekarang aku inget banget sih kejadian itu. Jadi I don't know, itu siapa ya, guys. Oke. And then, kita lanjut lagi nih, cerita selanjutnya. Dia dari, He Chan Lee, nih nama user ya. Aku juga mau cerita, jadi waktu itu pas NCT baru ngeluarin MV Make A Wish, masih anget banget kan. Nah, aku tuh terus-terusan nyanyi sambil si Yul. As I said before, kalau misalnya si Yul itu tuh, sesuatu yang juga mengundang, makhluk-makhluk gitu ya. Nah, pas malemnya, gak terlalu malem sih, aku tuh lagi nonton MV-nya, terus nyanyi sambil si Yul lagi. Nah, aku sambil skincare-an kan, tapi aku tetap sambil nyanyi-nyanyi, dan juga si Yul. Dari kaca, aku kaget banget, karena aku lihat ada sesuatu yang lewat gitu. Terus aku kaget banget, dan nengok ke belakang. Masih pas aku nengok, gak ada apa-apa. Aku langsung lari keluar kamar, karena deg-degan banget. Aku emang sih, keturunan yang punya sesuatu gitu, dari ayah aku. Tapi aku kaget aja, karena tiba-tiba muncul, pas aku lagi si Yul, dan juga nyanyi. Sampai sekarang, kalau aku dengerin Make a Wish, sebisa mungkin aku nahan, untuk gak ke si Yul. Terima kasih. Sebenernya tulisannya, tuh bukan terima kasih ya. Terima doyong. Oke, baik. Jadi guys, ya, ada juga kaya yang pernah, pas lagi si Yul-si Yul, ternyata ada sesuatu yang lain. Ini, sangat hampir mirip sama cerita sebelumnya, ada juga yang gitu, setelah si Yul-si Yul Cosme Kuis, ternyata ada, something happened. Dan, aku akan lanjut lagi nih, ke cerita selanjutnya, di part selanjutnya. Jadi, aku mohon dulu dukungannya ya. Pokoknya klik, tombol subscribe-nya di bawah, jangan juga nyalain tombol notifikasinya, biar kamu gak ketinggal, kalau misalnya aku upload video. Makasih banyak dukungannya. Dan guys, kalau kalian mau share cerita kalian, kalian bisa langsung komen aja, atau kirim ke DM Instagrammu, di GBC. Makasih banyak. Bye-bye.